jadi begini guys udah hampir 2 hari ini hiwi itu gak mau makan hi guys jumpa lagi dengan saya mami hiwi dan cubi mana cubi lucunya ih buang napas oh iya guys hari ini saya sedikit mau bercerita atau boleh juga dibilang curhat lah ya jadi begini guys udah hampir 2 hari ini hiwi itu gak mau makan dalam artian bukannya gak mau makan sama sekali gak mau makan ya guys minum susu masih mau cuman kalau untuk makannya ini cuman mau makannya sedikit-sedikit aja guys biasanya kan porsinya satu mangkok sekarang cuman sepempatnya udah hampir 2 harian ini sih jadi ya sebenernya agak kasian juga liatnya tapi sebenernya hal itu terjadi gara-gara ini nih penyebabnya nih nih si cuanti nih karena kan dia lagi loops ya udah memasuki masa loopsnya itu hari ke-9 sama hari ini hari ke-10 jadi mungkin itu yang bikin hiwi jadi gak napsu makan karena terpancing kan jadi mungkin jadi gimana ya terpancing karena bau loops dari dia kali ya jadi uring-uringan hiwinya gitu loh ya disabar-sabarin aja lah sedikit-sedikit saya suapin saya rayu-rayu jadi ya masih mau sih makan tapi sedikit makannya gitu cubi eh cubin apa tapi guys cubinya juga bandel ini dia pun juga nyamperin hiwi terus jadi kalau hiwinya mangil-mangil dia dia pun datang dan kalau malam-malam tuh hiwi suka apa ya kayak kayak melong melolong ngau gitu kalau kata orang kan entah kayak semacam mau mau kawin gitu ya jadi agak ngau kayak melolong gitu jadi ya kasihan sih sebenarnya tapi kan bukan sama ini ini kan gak boleh dikawinin sama cubi eh sama hiwi karena kan bodinya beda ya tapi kamu juga bandel ya kamu suka nyamperin koko hiwi ya ini juga genit nih si cuanti nih ha aduh tuh suara hiwi mangil-manggil seperti itulah guys kedengeran gak hiwi yang mangil cubi tuh nangis-nangis dia cubinya mah santuy iwinnya yang gelisah oh ya guys sekarang ini kan sedang dianjurkan untuk stay at home jadi saya juga mengurangi aktivitas bawa para anabul jalan-jalan keluar yang biasanya satu hari saya kadang-kadang bawa dua atau tiga kali sekarang hanya satu kali aja ya jadi untuk mereka biar juga gak bosen jadi tetap saya lepas di dalam tadi sel-sel juga ada ngerekam kegiatan mereka para anabul pada saat mereka main-main dalam rumah dan nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya kerusuhan seperti apa yang mereka buat tapi walaupun mereka rusuh walaupun mereka bandel saya tetap senang yang penting mereka happy yang penting mereka bahagia kalau kotor masih bisa dibersihkan masih bisa dirapihkan ya cubi ya udah ngantuk dia guys habis main-main ngantuk selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax